Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di TINIA TV Dan untuk kesekian kalinya, saya tidak bosan-bosan membahas usaha dari orang India Seperti permasalahan di banyak negara, rokok menghasilkan limbah berupa puntung yang dibuang secara berserakan Tentu saja begitu juga di India Banyak sekali di sana orang-orang dengan gaya hidup yang tidak sehat seperti ini Meskipun begitu, beberapa orang kreatif di India mampu menciptakan inovasi untuk mengatasi sampah puntung rokok yang berserakan Puntung rokok ini diubah menjadi isian boneka Setiap tahun, orang membuang puntung sebanyak 4,5 triliun batang rokok Mereka sering mengira filter pada rokok hanyalah kapas yang dapat terurai secara hayati Tapi sebenarnya, filter itu adalah sebongkah kecil yang berbahan plastik yang mengandung formaldehida Yaitu nikotin serta bertonton bahan kimia lainnya Sebuah perusahaan di India telah menemukan cara Yaitu membuatnya isian untuk boneka Mainan dan juga membuat bantal serta obat pengusir nyamuk bakar Inovasi ini menjadi solusi untuk benda yang paling berserakan di bumi Ke sebuah kota bernama Noida di India Utara Para pekerja menyaring hampir 7 juta puntung rokok di sini Alat detektor digunakan untuk mendeteksi jika saja material tersebut mengandung benda logam atau apapun yang ilegal Atau mungkin juga dapat membahayakan anggota tim pekerja Ratusan orang mengumpulkan puntung dari jalanan Sebuah perusahaan bernama Kode Efort membayar mereka sekitar 300 rupiah per kilo Itu lebih dari 4 dolar Para pemulung puntung rokok mengirimkan limbah ke rumah kontraktor Memisahkan filter, kertas dan juga tembakau Lalu menyerahkan tembakau sisa itu ke petani yang terdekat untuk dibuat sebagai kompos Sedang yang tersisa dibuang ke penggiling industri ini dengan pengikat organik Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari Lalu dipotong, dikemas dan dijual secara online Atau di toko-toko lokal Dan sisa nikotin dari puntung rokok tersebut Diolah dan difungsikan sebagai penolak nyamuk bakar Untuk sampai sekarang obat nyamuk ini belum memiliki aroma Perusahaan akan memperkenakan versi beraroma di tahun depan Dari filter masuk ke penggilingan Kemudian direndam dalam bahan kimia steril selama 24 jam Yang pada akhirnya kapas puntung rokok dapat seperti kapas Campuran bahan kimia tersebut merupakan rahasia perusahaan Tetapi proses yang terlibat dalam daur ulang tersebut Telah disertifikasi secara independen Dan dinyatakan aman Dan tentu saja kapas ini masih perlu dihaluskan kembali Menjadi bentuk yang sudah ditentukan Untuk memastikan bahwa produk akhir Seperti mainan, bantal, gantungan kunci Dan berbagai macam produk lainnya Dan juga nyaman saat digunakan Produk tersebut dijual secara online dan juga offline Dan tentu saja melalui berbagai media Saya Tini Sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!